Hai benar-benar dari Bukadep Pak Juhari Halo Ini di kantor Pak Adi Saya di rumah Oh di rumah Kebetulan juga sekalian cuti Ini pas saya dilep Oh iya Mesti bisa mengenali RSP Kegiatan perkulian Sudah 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 apa namanya Masih daring semua Sebagian sudah ada yang Sudah mode hybrid Pak Jadi campuran antara offline-online Tapi hanya untuk Mahasiswa yang Bermislinya di Surabaya Oke Berbatas ya berarti masih ya Yang bersedia juga Kalau hybrid gitu Berarti ketika Apa namanya Dosen mengajar di kelas gitu Disiarkan langsung gitu Betul Jadi memang ada dua peserta Nanti di kelas gitu Jadi Yang offline di kelas Yang offline Tetap zoom Akses Zoom Belum kalau lagi nulis di papan Terus nunjuk Yang ini Yang ini Masih semuanya Di fasilitasi Pak oleh depan Temen itu Dibungkan Layar yang touch screen juga Sekaligus Jadi layarnya buat Masuk yang offline Jadi Lebih enak Sepertinya memang harus Bergerak ke arah sana Karena Bagaimanapun juga Dengan adanya Kalau yang hybrid begitu Sebetulnya membuka lebih Lebar lagi ya Sempatan untuk kita bisa Apa namanya Ajar Mengajar Lebih mudah Bisa jadi lebih mudah Tapi memang pasti ada kendala Kadang-kadang kan Ya suara mungkin tidak terdengar Semua jelas Jadi Kalau gambar gitu Misalnya nulis gitu Bisa langsung kelihatan di layar gitu ya Iya Bagus juga Ini sudah hadir Bu Hidi Selamat pagi Bu Hidi Halo Selamat pagi Selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Selamat datang Pak Adi Mana kabar Alhamdulillah Bu Hidi Selamat sehat Terima kasih Sudah Diberi kesempatan Kami yang terima kasih Pak Adi Punyakan waktu Untuk berbagi Dengan mahasiswa Ya memang Akhir semester lalu ya Saya kebetulan kan Lihat ada sharing Poster gitu Ini ada Kegiatan Kuliah tamu Saya bicara sama Pak Rendra Waktu itu ya Saya juga Berkenan Kalau di Beri kesempatan Cuman pada saat itu kan Sudah Di ujung akhir Masa perkuliahan Semester depan saja Pak Ya Saya bilang gitu ya Ini kita mulai lah Dan Bisa Bisa Ya saya juga kan Sekolahnya juga di Denikimia ITS Jadi ya Bagaimanapun juga Saya perlulah Untuk Apa namanya Berbagi apa yang Saya alami Selama ini Ya terima kasih banyak Pak Hadi Baik Sudah menunjukkan Pukul 10 Kita mulai Pak Hadi dan Buidi Pak Juhari Bagaimana Pak Ya silahkan Pak Rendra Saya anggaja nih Partisipan saja nih Mendengarkan Silahkan MC Untuk kita mulai acaranya Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Dan salam sejahtera Untuk kita semua Recording in progress Halo para hadirin Senang sekali rasanya Kita dapat bertemu Di pagi yang cerah ini Dan hari yang indah ini Dalam kondisi Saat ini Sayang sekali rasanya Kita hanya dapat bertemu Secara online Para hadirin Saya harap Kita terus diberikan kesehatan Untuk tetap semangat Menjalani aktivitas kita semua Dan tetap patuhi Protokol kesehatan Demi kebaikan bersama Para hadirin Ada pepata yang mengatakan Bahwa tak kenal Maka tak sayang Jadi Izinikan saya Memperkenalkan diri terlebih dahulu Perkenalkan Nama saya Zid Hendra Dari angkatan K59 Selaku MC Di acara guest lecture kali ini Dengan topik Management of Change Salam kenal semuanya Sebelum Memulai pada Pagi hari ini Alangkah lebih baiknya Dibuka dengan hal yang baik Agar ilmu yang didapat Maupun yang diberikan Dapat barokah Untuk itu Dipersilahkan untuk para hadirin Untuk berdoa menurut agama Dan kepercayaan masing-masing Berdoa ada pertimbangan Berdoa dapat diakhiri Tidak kata cukup untuk berdoa Selanjutnya Saya ingin menyapa terlebih dahulu Pada para pembicaraan hari ini Yang telah hadir diantara kita semua Yang terhormat Ada Bapak Adi Kurniawan STMT Selaku Operation Subject Matter Expert Di Saka Energi Indonesia Halo Pak Adi Selamat pagi Selamat pagi Mas Bagaimana Pak Kabarnya Pak Alhamdulillah Sehat Terima kasih Bapak Kemudian saya juga akan Memperkenalkan kepada hari ini semua Bapak moderator kita Pada pagi hari ini Yaitu Bapak Rendra Nugraha Selamat pagi Pak Rendra Siap pagi Bagaimana Pak Rendra kabarnya Pak Alhamdulillah Baik terima kasih Tadi bisa kita lihat teman-teman Moderator dan Pembawa materi kita Pada pagi hari ini Kemudian acara Akan dilanjut Dengan Kita mendengarkan lagu Indonesia Raya Dan Himna ITS Bagi para hadirin Silahkan membenarkan Dan menegakkan Posisi duduk Seperti Sebelumnya Untuk para operator Silahkan meng-share screen Himna ITS Silahkan Silahkan selamat menikmati 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 terima kasih bapak selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati tentang proses selamat menikmati selamat menikmati saya akan menikmati 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 melengkapi melengkapi menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati desang menikmati dalam pinjatan perubahan nah berubah bertambah maupun berkurang itu tetap akan ada dampaknya terhadap proses industri itu sendiri nah contoh yang kedua itu adalah perubahan di kualitas fitstor jadi misalnya pada awalnya satu pabrik itu sudah didesain dengan kualitas fitstor tertentu dengan kita apa namanya sudah siapkan dari pemasok-pemasok tertentu ternyata dalam perjalanannya terjadi jadi perubahan misalnya pemasok tersebut tidak sanggup memenuhi jumlah yang di kita butuhkan dan kita harus mendapatkan dari pemasok yang lain tapi kualitasnya fitstornya berubah gitu itu juga perlu kita bisa jadi akan ada perubahan di dalam proses proses industri ini contoh yang ketiga itu adalah perubahan di spesifikasi produk nah ini juga biasanya terjadi kalau terjadi perubahan ataupun perusahaan itu sendiri mengubah ini ya apa namanya lini produknya itu juga bisa hal yang lain misalnya adalah kita mengintroduce atau memperkenalkan masukkan teknologi proses yang baru ini juga bisa bisa disebabkan oleh keinginan perusahaan untuk meningkatkan kapasitas meningkatkan efisiensi seperti itu kita terus menggunakan teknologi proses yang baru ini juga sebuah changes kita buat perubahan hal yang lain misalnya perubahan di regulasi misalnya contohnya misalnya selama ini kita di dibenarkan itu untuk membuang sebagian dari limbah kita pada tingkatan baku mutu tertentu jadi misalnya baik limbah udara limbah padat atau limbah air itu setiap lokasi setiap daerah memiliki regulasinya sendiri nah misalnya satu daerah mengubah menjadi baku mutunya menjadi lebih ketat tentunya itu akan menjadi sebuah perubahan di dalam industri tersebut regulasi ini juga tidak saja sebetulnya tidak saja berkaitan misalnya dengan perumahan limbah tapi juga misalnya regulasi terhadap keselamatan pekerja misalnya mengharuskan misalnya di dalam area kerja eh apa misalnya eh apa tingkat kebisingan misalnya dibatasi itu tentunya kita harus mengubah mengubah sebagian dari desain pabrik kita misalnya kualitas udara ambien di sekitar pabrik dibatasi itu juga hal yang seperti itu juga mengarahkan dan kita memaksa gitu sebetulnya memaksa kita untuk berubah contoh yang lainnya adalah misalnya eh ada kejadian di satu industri eh kecelakaan tuh bisa kecelakaan kerja melibatkan personel maupun eh kecelakaan kerja yang bersifat proses safety gitu ya misalnya jadi kebocoran kebakaran dan kemudian dilakukan investigasi terhadap institusi itu nah hasil investigasi itu biasanya eh menghasilkan beberapa follow up action tindak lanjut yang diperlukan nah itu juga beberapa mungkin akan membuat atau memaksa pabrik kita untuk berubah gitu ya ada changes disitu dan tentunya masih banyak lagi gitu yang yang bisa berubah nanti kita akan lihat lebih jauh lagi bagaimana cara membedakannya kemudian apakah mesiner sederhana yang bisa untuk mengarahkan bahwa ini adalah sebuah change berubah nah perubahan-perubahan tersebut itu perlu dikelola dengan baik ya kenapa nanti kita akan lebih jauh nah kalau menurut CCPS jadi Center for Chemical Process Safety dari American Institute of Chemical Engineers nah ini salah satu ya jadi management of change maupun proses safety management itu kalau di industri itu yang umum ada dua ya tapi ini terserang kiblatnya lebih banyak ke US ya lebih banyak ke US itu ada dua yang satu yang menggunakan CCPS yang satu menggunakan OSHA itu akan ada dua dua pemikiran utama yang saya pakai hari ini itu lebih banyak menggunakan dari bukunya CCPS ini bukunya juga bisa di kira bisa dicari juga ya di internet guidelines for the management of change for process safety dari rekan-rekan nanti juga bisa mendownloadnya kemudian mempajarinya juga diperlukan untuk referensi lebih lanjut jadi menurut CCPS management of change itu adalah sebuah proses sebuah proses untuk mengevaluasi dan mengontrol modifikasi-modifikasi terhadap desain fasiliti kemudian of operation organisasi ataupun aktivitas-aktivitas yang dilakukan sebelum implementasinya untuk apa untuk meyakinkan bahwa bahwa tidak ada hasar baru yang dimasukkan ke dalam proses jadi suatu pabrik pemikiran kimia itu sudah didesain dan sudah dikaji dari berbagai macam aspek bahwa jika dioperasikan dirawat dimensin kemudian dispeksi dites secara berkala mengikuti kaitan desainnya maka tingkat resikonya sudah tertentu jadi risk risk profile-nya sudah ditentukan di awal nah kalau kita mengubah melakukan perubahan otomatis yang sudah ditentukan di awal itu akan berubah nah management of change ini digunakan untuk memastikan bahwa perubahan-perubahan yang kita lakukan terhadap desain fasiliti maupun operasinya organisasinya itu tidak menambah hazard baru gitu ya atau itu yang pertama ataupun yang kedua jika memang apa namanya perubahan itu juga tidak menyebabkan bahwa resiko terhadap hazard yang sudah ada sampai dengan saat perubahan itu tidak bertambah secara disini sebutkan not unknowingly increase jadi apa ya kita tahu bahwa ini existing hazardnya akan bertambah itu yang penting jadi bukan berarti tidak boleh melakukan perubahan boleh cuman kita harus meyakinkan bahwa perubahan itu pertama tidak menambah hazard baru tapi kalaupun ada hazard baru kita tahu bagaimana mengontrolnya kemudian perubahan itu juga tidak boleh menyebabkan kenaikan resiko yang kita tidak tahu tapi kalau kenaikan resiko itu diketahui dan bisa kita tolerir kita bisa terima toleransinya maka itu sudah masuk ke dalam kaedah management of change jadi dasarnya itu sebuah proses untuk mengevaluasi dan mengontrol perubahan supaya tidak ada hazard baru ataupun tidak terjadi peningkatan dan risiko terhadap hazard yang sudah ada nanti mengenai hazard dan segala macam mungkin sudah pernah di cover di dalam berkuliahan sendiri kalau tidak nanti bisa dibaca-baca ya bahwa apa itu hazard dan segala macam itu ini bahwa poin yang lain adalah management of change ini adalah salah satu dari elemen proses safety management yang penting gitu ya kalau CCPS pakai 14 elemen kalau nggak salah ini salah satu yang terpenting kenapa nanti kita akan tunjukkan data-datanya di belakang nah perubahan-perubahan itu bisa terjadi jadi kalau kita membuat suatu modifikasi terhadap sebuah operasi ataupun peralatan pengganti yang kita siapkan itu tidak memenuhi desain spesifikasi dari peralatan yang digantikan jadi dia istilahnya speknya lebih rendah gitu ya itu bisa terjadi sebenarnya spek lebih tinggi itu juga perubahan gitu ini cuman di bukunya memang sebetulnya nah perubahan-perubahan tersebut jika tidak dikontrol secara sesama secara hati-hati itu bisa meningkatkan resiko proses operation jadi meningkatkan resiko operasi dari plan tersebut dan mungkin akan menyebabkan terjadinya insiden di kemudian hari jadi kalau tidak dikontrol dengan baik resikonya meningkat dan suatu waktu mungkin bisa terjadi insiden seperti yang saya sampaikan tadi baik terhadap personel maupun insiden yang related dengan proses safety ya misalnya tadi kebocoran kemudian kebakaran dan lain-lain dan itu tidak terjadi ya nah kita akan mulai kenapa MOC ini penting gitu ya ini saya ambilkan dari satu paper dari Piong dan kawan-kawan paper tahun 2017 yang judulnya The Contribution of Management of Change to Process Safety Accident in the chemical process industry jadi kontribusi MOC terhadap accident-accident yang terkait dengan proses safety ya jadi di sini dibatasi accident-nya adalah yang terkait dengan proses safety nanti mungkin di industri ada juga incident yang sifatnya people related misalnya personel terjatuh gitu ya itu juga incident tapi bukan proses safety related yang dimaksud di sini misalnya terjadi loss of containment jadi keluarnya material-material yang di dalam pipa walaupun di dalam tanki, vessel secara tidak sengaja gitu ya kebocoran, kebakaran dan lain-lain nah dari statistiknya ini yang diteliti oleh Piong dan kawan-kawan dari 1633 accident yang mereka cahat dikumpulkan dari berbagai sumber ada 149 atau sekitar 9,1 persen yang terkait dengan apa namanya terkait dengan MOC ya ini kalau dilihat di pay chartnya ini 9,1 persen jadi ada 149 kejadian dari 1633 yang terkait dengan MOC nah kalau diurutkan ini nomor 6 top 6 gitu ya jadi yang pertama itu ternyata adalah yang terkait dengan proses hazard analisis 17,7 persen nah sebenernya ada subsetnya juga ya ada irisannya antara proses hazard analisis dengan MOC sebetulnya tapi mungkin mereka sudah pisahkan betul-betul ini proses hazard analisis yang dilakukan di awal ketika mendesain jadi saya belum selesai lengkap baca kemudian yang berkaitan dengan operating procedure ini menempati keringkat kedua 17,6 persen jadi SOP itu penting ya di industri dan tentunya di laboratorium juga saya lihat sudah mulai banyak menggunakan SOP yang ketiga ini adalah employee participation nah ini ini lebih ke apa ini ya saya juga belum saya baik dari 11,5 persen kemudian training 11,3 persen ini lebih ke arah apa namanya personel ya bagaimana personel itu bisa bekerja dengan baik di industri tersebut nah yang kelima ini 10,1 persen adalah mechanical entity mechanical entity seperti ini contohnya misalnya kalau kita punya proses yang korosif gitu ya maka kita harus senantiasa untuk memastikan bahwa peralatan proses yang kita gunakan bagi itu pressure vessel tanki pertipaan maupun yang lain itu punya mechanical integrity yang memadai jadi kita harus cek ketebalannya kan kan mahasiswa juga mungkin sudah belajar mengenai perancangan peralatan ya jalan alat itu kan kita harus bisa menentukan berapa tebal minimum dari sebuah pressure vessel dimasukkan disitu ada ketebalan untuk menahan tekanan kerja kemudian ada corrosion allowance nya nah itu yang harus di apa namanya diperiksa di inspect dari waktu ke waktu untuk dipastikan bahwa keseluruhan fasilitas itu punya integrity mechanical integrity yang memadai nah sudah lima elemen itu yang keenam ini adalah MOC jadi ini cukup besar ya secara statistik menunjukkan bahwa ini menjadi sebuah perhatian hampir 10% dari kejadian itu terkait MOC itu harus apa namanya nanti semua kalau sudah bekerja ke industri ya tentunya untuk industri ini bisa jadi perhatian kita lihat apa yang pernah terjadi nah salah satu contoh klasik yang selalu dituliskan di buku-buku di paper paper publikasi lainnya terkait dengan MOC yang paling terkenal itu adalah kejadian di Flixbrook di Inggris itu 1974 ya saya sendiri belum lahir saya nggak tahu Pak Juwari kayaknya mungkin juga baru lahir saya nggak tahu 1974 saya belum lahir ini kejadian tapi ini klasik banget ya jadi di Flixbrook itu ada sebuah pabrik yang mengubah siklohexan menjadi oksidasi menjadi produk-produk turunan untuk bahan bahan baku nilon nilon textil itu ya nah disana itu ada ada 6 ada 6 reaktor yang disusun seri seperti ini dan setiap reaktor yang satu dengan yang lainnya itu dihubungkan dengan sebuah expansion joint jadi ini adalah sambungan yang bisa expanding gitu bisa mulur gitu jadi bukan tipa yang yang fix ini disambung kemudian memang disusun agak menurun begini ya elevasinya ini harapannya mengalir secara gravitasi saja dari satu reaktor ke reaktor yang lain nah satu waktu di Maret 74 itu terjadi kebocoran di reaktor nomor 5 reaktor reaktor nomor 5 ini bocor kemudian di eh keluarkan gitu ya dikeluarkan dari proses untuk di repair diperbaiki kebocoran yaitu retakan ada praktisi nah eh yang terjadi disitu karena ingin segera meneruskan produksi gitu tidak mau menunggu proses perbaikannya selesai karena mungkin memakan waktu yang cukup lama sementara produksi sudah ditunggu hasilnya maka diputuskan saat itu untuk memasang temporary bypass line jadi disini digantikan dari reaktor 4 ke 5 digantikan oleh sebuah pipa eh temporary sementara gitu ya nah yang menarik disini yang pertama adalah ini ukuran dari expansion zone-nya itu adalah 28 inci sementara bypass ini hanya menggunakan 20 inci jadi istilahnya yang ada pipa saat itu adalah 20 inci kemudian karena harus mengatur ketinggian elevasinya ini ini dibuat pipanya memang agak eh sambungannya sambungannya miring ini kalau bahasa di industri perpipaan seperti ini itu namanya dog leg gitu ya dog leg jadi mirip seperti kaki anjing yang nekuk gitu ya nah ini hanya di apa namanya ditopang oleh sebuah apa namanya scaffolding perancak sederhana hanya ditopang seperti itu tidak ada desain yang mencukupi disambung di Maret 74 nah sekitar 8 minggu kemudian pada tanggal 1 juli 1974 bypassnya itu fail ya bypass lain yang tadi itu rusak kebocorannya kalau nggak salah disebutkan dari expansion joinnya sendiri bocor kemudian melepaskan 60 ribu pound jadi sekitar 30 ton eh proses material yang panas sebagian besar adalah siklohexan nah siklohexan ini kan kalau dia menguap bercampur dengan udara sampai masuk ke dalam flammability limitnya jadi kalau di proses safety di selamatan pabrik kimia kan belajar tentang itu ya flammability limit dan lain-lain nah itu tinggal menunggu satu ignition source nya saja untuk melengkapi segitiga apinya fire triangle nya dia langsung setelah segera meledak ya terbakaran jadi disebutkan hasil dari kampuran itu menghasilkan sebuah vapor cloud yang meledak ini tenaganya kurang lebih katanya sekitar diperkirakan sekitar 15 ton TNT itu apa ya terini turut keletak dinamit gitu ya ini kalau dilihat fotonya yang memberikan sekali ini terbakar habis disebutkan peledakannya itu completely destroyed jadi menghancurkan total merusak perumahan dan bisnis-bisnis perkantoran di sekitarnya sayangnya ini ya menyebabkan 28 orang meninggal dan ada 89 yang luka berat ini ada ada juga banyak bahasan tentang ini ya nanti kalau rekan-rekan ingin mempelajari lebih jauh bisa dicari di internet atau ada juga saya yang sudah download kan kemarin jadi kita bisa lihat kalau ada pertanyaan lebih lanjut nah summary-nya sesudah dilakukan investigasi dan juga banyak orang membahas tentang ini ini yang saya ambilkan dari bukunya Trevor Kletch what went wrong jadi yang edisi keempat ini juga banyak di internet juga mungkin bisa dicari ada tiga hal yang penting di sini yang disebutkan oleh Pak Kletch yang pertama saat itu tidak ada engineering support jadi tidak ada dukungan tim engineering pada saat itu pada saat terjadinya kemudian modifikasi temporarinya hanya dibuat most constructed dibuat oleh orang-orang yang tidak tahu bagaimana mendesain pipa yang besar gitu ya yang dilengkapi dengan velocity expansion join tadi jadi asal dipasang saja asal nyambung jadi peran ini kalau dibaca banyak sekali ya ternyata engineernya resign belum ada penggantinya pada saat kejadian itu plan managernya sedang cuti hanya ada pormen pengganti itu kalau belajar nanti di bagian root cause analisis segala macam ini mungkin jadi subjek yang menarik nah yang poin yang kedua ini yang menarik disebutkan di official reportnya adalah ini dikutip ya they did not know that they did not know jadi ini menarik jadi orang-orang itu nggak tahu bahwa mereka nggak tahu ini yang bahaya kalau tahu kalau dia tidak tahu itu aman kalau saya tahu kalau saya tidak tahu itu masih aman tapi ini tidak tahu kalau saya tidak tahu yang ketiga ini an effective MOC system should have discovered the design flow jadi kalau kita pada saat itu ada sistem MOC yang cukup efektif maka yang pertama itu design flow nya pasti akan ketemu yang tadi ya design tipanya sambungannya sederhana itu tidak di support dengan baik sebelum perubahannya di implementasikan itu akan ketemu sehingga kita bisa menghindari disaster nya ini mungkin yang contoh nyatanya bagaimana pentingnya MOC disini ada banyak yang lain tapi mungkin kita batasi disini dulu banyak yang harus kita cover hari ini nah lanjutnya adalah proses emosinya itu sendiri ini saya juga ambilkan beberapa poin-poin penting dari buku tadi ya dari buku CCPS ya MOC elemen sendiri ini akan membantu kita untuk meyakinkan bahwa perubahan-perubahan tadi kita sebutkan tadi itu tidak menambah hazard baru ya ataupun tidak secara tidak diketahui meningkatkan resiko dari hazard yang sudah ada nah di banyak perusahaan itu sebuah perubahan change itu itu definisikan sesederhana sebagai apapun yang bukan replacement in-kind jadi nanti kita akan pelajari sedikit apa itu replacement in-kind jadi semua perubahan yang di luar replacement in-kind itu disebut sebagai change yang harus di manage nah secara khusus CCPS itu men-define perubahan sebagai apapun yang mengubah proses safety information nah proses safety information itu apa nanti bisa dibaca di bukunya CCPS itu lebih keterangan tentang apa yang diolah di pabrik itu jumlahnya berapa prosesnya seperti apa batas atas batas tuanya berapa itu proses safety information nah kemudian purpose atau tujuan dari management change itu tadi yang pertama mengakses resiko yang terkait dengan perubahan yang satu tugas pertama tugas keduanya adalah melakukan mitigasi terhadap resiko itu sampai levelnya acceptable jadi kita harus tambahkan sesuatu misalnya oh pak boleh melakukan itu asalkan ditambahkan ini oh mbak misalnya engineernya mbak mbak boleh tapi kita harus lakukan ini nah itu termasuk diantaranya mitigasi sampai seluruh tim review dan yang meng approve merupakan itu merasa diakinkan bahwa resiko baru ini sudah masuk ke level yang acceptable nah bagaimana melakukannya ini biasanya dilakukan oleh sebuah tim gitu ya menggunakan metodologi tertentu dan sebuah proses approval tertentu jadi harus ada proses approval nanti nah tadi kita bicara tentang replacement in kind ada dua definisi di sini yang dari OSA OSA 1910 pasal 119b menyebutkan RIK atau replacement in kind itu adalah sebuah replacement sebuah penggantian yang bisa memenuhi kriteria spesifikasi desain jadi kita cukup sederhana ini sedangkan buku CCPS guideline for emosi mengefinisikan replacement in kind itu adalah sebuah replacement identikal yang identik penggantinya juga identik dengan yang digantikan kemudian atau alternatif lain yang secara khusus disiapkan untuk spesifikasi desain tertentu sepanjang alternatif itu tidak mengurangi atau menurunkan atau memberikan dampak yang negatif terhadap keseluruhan fungsi ataupun sistem dari sistem fungsi ataupun keselamatan dari unit ataupun unit terkait yang bahasa 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 indonesia nah ini contoh-contoh ada di buku CCPS ini deadline for ini di bagian appendix A itu ada sekian banyak contoh saya ambilkan beberapa saja ini pun tidak akan dibahas semua contoh saja misalnya tadi kita bicara tentang vessel yang terkorosi vessel yang terkorosi itu pilihannya itu bisa di repair bisa di repair jadi setelah misalnya diinspeksi ditemukan bahwa dia terkorosi sampai memakan wall thicknessnya maka pilihan itu adalah pertama apakah dia bisa di repair kalau bisa di repair tolong di repair dikembalikan ke kondisi awal kondisi desainnya tapi kalau tidak itu harus ada perubahan nah kalau kita melakukan repair perbaikan terhadap vessel yang terkorosi kemudian dikembalikan ke wall thickness original maka itu terkategorikan sebagai replacement tapi kalau misalnya manajemen yang memilih untuk tidak melakukan repair artinya diterima penipisan wall thicknessnya maka yang dilakukan adalah derating vesselnya di derate ratingnya diturunkan jadi kalau sebelumnya misalnya boleh dioperasikan sampai katakanlah misalnya 15 bar kemudian diturunkan menjadi hanya 10 bar maka karena adanya penipisan wall thickness tadi maka itu sebuah perubahan sebuah change harus di terolak dengan emosi kenapa ini contohnya concernnya ya jadi kalau kita mendirate sebuah menurunkan rating dari sebuah proses vessel maka alat pengamat itu juga harus dilakukan rating ulang apakah masih mencukupi atau tidak kemudian kalau ternyata dia menambah beban reliefnya leher kapasitasnya cukup enggak itu banyak rentetan yang harus di periksa di uji dan dilakukan mitigasi nah itu salah satu atau diantara beberapa tugas dari engineer di industri nah kemudian kalau ini yang contoh yang kedua ini menggantikan vessel ataupun pipa dari peralatan dengan dimensi yang sama konfigurasinya sama metalurginya sama kalau dia bajak karbon kalau dia stainless steel dia stainless steel yang sama wall thickness sama kemudian pressure ratingnya sama heat treatment peralatan itu juga sama itu investment in time tapi kalau misalnya pipanya diubah diameternya maka itu sebuah perubahan change kenapa ada concern apa pertama kalau dia diubah menjadi lebih kecil seperti tadi ya 28 inci diubah jadi 20 inci maka velocity-nya akan meningkat kalau velocity-nya meningkat berarti akan terjadi flow resistance yang meningkat pressure drop-nya naik gitu ya kalau belajar fluid flow itu kan ada ada ininya ya jadi kalau velocity-nya meningkat 2 kali pressure drop-nya meningkat 2 kali 2 kuadrat gitu ya 4 kali lipat kayak gitu-gitu ya kita harus pahami terus kalau velocity-nya meningkat erosinya juga bisa meningkat gitu ya sebaliknya kalau pipanya dibesarkan flow rate-nya turun kalau flow rate turun apa kelemahannya kalau dia bentuknya selari gitu ya ada liquid sama padatan maka kalau terlalu pelan pengalirnya padatannya bisa mengendap di pertipaan nah seperti itu ya nah ini gak perlu dibahas semua nanti bisa dilihat lebih jauh di bukunya yang lanjut misalnya tentang proses kontrol ini tentang proses kontrol kalau kita melakukan tuning terhadap sebuah controller kalau pelajaran pengendalian proses untuk mendapatkan kontrol yang lebih ketat terhadap sebuah proses variable nah itu replacement in-kind ya itu termasuk diantaranya replacement in-kind menurut CCJS tapi kalau kita melakukan modifikasi terhadap pemrograman di dalam sistem CCJS nya jadi ada beberapa loop kontrol ditabungkan menjadi satu baik misalnya dia jadi basket kontrol ataupun yang lainnya maka itu sebuah change sebuah perubahan ini concernnya nah contoh yang lain misalnya berkaitan dengan instrumentasi disini kalau digantikan instrumentasinya dengan spare atau material cadangan yang identik itu replacement in-kind jadi gak perlu ada kegiatan engineering nya cukup temen-temen dari bagian pemeliharaan maintenance misalnya pressure gauge nya diganti dengan ukuran yang sama resisi yang sama material yang sama tidak tapi kalau misalnya flow meternya Pak ini cortex shading tipenya terus kita ganti dengan magnetik nah itu sebuah perubahan ya karena ada konsen-konsen misalnya magnetic flow meter mungkin gak bisa untuk servis tertentu atau misalnya diubah span nya range nya jadi transmitter nya misalnya untuk membaca temperatur dari 0 sampai 150 derajat celcius ternyata prosesnya lebih panas dari itu gak kebaca dia mau kita naikkan ke 200 derajat celcius itu perubahan gitu ya kira-kira seperti itu ini ada banyak yang apa namanya yang menjadi concern disini oke baik sekarang emosi kapan dan dimana diperlukan apa di dilakukan secara umum ini dilakukan langsungnya di lapangan di operating plans gitu ya reviewnya di dilakukan di lapangan oleh personel yang ada disitu bisa juga dilakukan untuk perubahan yang lebih besar itu dilakukan di kantor pusat biasanya ini yang lebih banyak engineer nya jadi umumnya kalau di industri itu ada engineer-engineer yang desain itu berkumpul di kantor pusat sementara yang di lapangan di pabriknya itu mungkin hanya ada satu dua engineer yang merangkap untuk semuanya nah itu kalau perubahannya kecil-kecil mesti dipadir arahkan kantor pusat mungkin terlalu lama mengerjakan segala macam nah itu seringkali di pabrik itu jadi semacam shortcut jalan pintas udah yang di lapangan aja kerjakan itu harus hati-hati boleh dilakukan tapi dilakukan dengan review yang seksama nah siapa yang terlibat di dalam proses MOC ada beberapa gitu ya jadi siapa yang boleh meng originate mengajukan sebuah perubahan request perubahan change request itu siapa siapa saja ya kalau di industri umumnya dipentukan di prosedurnya siapa aja boleh mengajukan usul tapi yang mereview request nya ini harus yang qualified personelnya harus punya kualifikasi tertentu dan umumnya dia harus independen bukan orang yang sama dengan yang meng originate gitu ya mengajukan awal kenapa kalau misalnya saya gitu mengajukan usul saya juga yang mereview kan jadinya tidak tidak independen ya pasti saya akan mengarahkan bahwa ini perubahan baik kita perlukan harus nah sebaiknya dilakukan oleh personel lain yang juga memiliki kualifikasi untuk itu jadi di review buat apa untuk menentukan satu apakah ada apa namanya risiko yang lebih jelek gitu ya dampak yang lebih buruk jika dilakukan perubahan tersebut akan tidak potensi terhadap itu yang kedua kalau dia ada kita harus tim review itu harus menyarankan perlu ada tambahan apa di sini bisa tambahan desain bisa tambahan prosedur ataupun hal-hal yang lain gitu ya untuk memastikan bahwa risikonya tadi turun ke level yang kita bisa terima nah berdasarkan review tadi perubahan itu ada beberapa ya bisa pertama di-authorize untuk di-eksekusi jadi di-approve disetujui kemudian diberi dana untuk itu untuk bisa di-eksekusi bisa di-amend di-amend ini artinya dilakukan perubahan ditambah dikurangi atau ditolak ditolak ini misalnya tidak aman gitu ya jadi malah-malah tidak aman atau sebetulnya politik jadi dia tidak menambah value terhadap pabrik itu terhadap secara keseluruhan itu bisa dirijak nah seringkali ini untuk approval-nya approval untuk implementasikan perubahan itu berasal dari individual yang lain lagi orang yang lain dari yang melakukan review itu bisa kalau organisasinya mencukupi kalau jumlah orangnya cukup tapi kalau misalnya pabriknya ini jumlah orangnya minimal gitu ya boleh saja yang review sama dengan yang mengepro itu asalkan diatur dengan prosedur dan sudah disepakati itu tidak masalah yang penting itu ada review terpenting ada review review-nya bisa dilakukan oleh minimum dua orang lah ya kalau satu orang bisa sih kadang-kadang akan lebih baik kalau ada fresh eyes dari orang lain ada pandangan yang yang lain tapi kalau timnya terlalu besar juga biasanya lama juga review itu akan semakin banyak perdebatan nah jadi apa yang dilakukan dalam emosi kita harus bisa mengevaluasi possible impact nampak yang mungkin apa nah untuk bisa melakukan itu pertama ini harus ada input informasi yang appropriate yang tepat gitu ya yang pertama mesti jelas teknikal basisnya jadi dasar teknis dari perubahannya apa itu harus jelas nanti kita bahas sedikit dan butuhkan informasinya apa aja yang kedua dampak dari perubahan itu terhadap safety selamatan health kesehatan dan juga terhadap lingkungan environment itu juga harus diketahui jadi kalau di industri itu ada yang pakai macam-macam ini ya ada yang SHE safety health environment ada yang HSE ada yang HES kalau Saka pakainya HSSE health safety security and environment itu beda-beda setiap perusahaan tergantung mana yang lebih ditekankan umumnya itu hanya di depan health security yang ketiga apa yang dibutuhkan apakah ada perubahan-perubahan yang diperlukan untuk setiap prosedur yang sudah ada apakah itu operating prosedur 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 maintenance prosedur yang lainnya prosedur engineering apakah ada perubahan ke situ apakah SOP nya harus diubah itu juga penting ya kita harus ketahui nomor empat time frame nya time frame di sini berarti kapan dibutuhkan perubahan itu apakah immediate harus segera apakah boleh minggu depan apakah boleh tahun depan kemudian kalau itu perubahannya apakah permanen atau sementara kalau sementara berapa lama dua bulan tiga bulan itu harus ditentukan ya karena akan berbeda nanti impact nya dampaknya akan berbeda yang kelima ini yang penting yang paling penting adalah requirement persyaratan otorisasinya terhadap sebuah perubahan nanti kita akan lihat ada beberapa tempat yang membedakan antara perubahan minor dengan perubahan major itu beda otorisasinya oke lanjut technical basis apa aja yang dibutuhkan technical basis pertama adalah sebuah penjelasan terhadap modifikasi yang di usulkan proposed modification kira-kira apa aja yang pertama alasannya dulu kenapa harus diubah itu dulu disampaikan yang kedua adalah result yang diharapkan yang diinginkan dengan perubahan itu kita berharap dapat result apa sih apakah fasilitas itu bisa menghasilkan produk lebih banyak ataukah misalnya dia bisa menjadi lebih efisien menggunakan utilitas yang lebih rendah atau lebih aman itu itu harus disebutkan nah kemudian tentunya technical designnya seperti apa design perubahannya secara teknis gambarnya ya gambar designnya apakah proses peluangnya perubah kemudian spesifikasi yang lain diperlukan kemudian ada apakah ada instruksi implementasi yang yang appropriate nah technical basis ini yang yang disiapkan itu harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut tadi saya sampaikan apa yang akan diubah kemudian bagaimana ubahnya apa yang akan dicapai dengan perubahan kemudian eh bagaimana perubahan itu bisa mencapai target yang diinginkan kemudian salah satunya adalah apakah perubahan ini aman untuk dilakukan kemudian kenapa itu yang harus dicampaikan di awal ya technical basis for change ini penting nah selain itu ini ada nih kadang-kadang di suatu pabrik ada yang namanya emergency change gitu ya perubahan ini sifatnya emergency harus segera dilakukan ini kalau di buku CCPS ada 4 atau 5 boleh sambil 2 aja karena yang 3,4,5 saya personal agak kurang sepakat tapi yang 2 ini penting ya jadi kita harus pelajari jadi ada sebuah perusahaan perusahaan ada sebuah perubahan yang harus dilakukan dalam kondisi yang sangat emergency itu karena situasi berikut prosesnya prosesnya harus diubah untuk memperbaiki sebuah defisiensi yang akan mengakibatkan kondisi yang berbahaya agar dus ini bisa sebuah immediate threat itu yang segera terhadap keselamatan dari personal yang bekerja di site tersebut ataupun publik publik itu bisa orang sekitar tadi ya seperti kejadian klik sekuruh tadi kan kalau terjadi tidak saja pabriknya yang hancur tapi tetangga-tetangganya juga tetangga di sini bisa tetangga pabrik bisa juga orang-orang yang ada di sekitar situ baik yang bekerja maupun yang mungkin di sekitar itu yang pertama yang kedua adalah jika ada proses yang harus diubah untuk mencegah terjadinya environmental release jadi misalnya panting gitu ya gas yang kita buang atau harus ada kalau tidak dilakukan nanti akan ada banyak tambahan limbah cair misalnya dan itu harus segera dilakukan karena kalau tidak bisa menyalahi peraturan lingkungan misalnya itu dibenarkan untuk melakukan emergency change nah hal lain mengenai emosi yang menarik itu adalah nih yang temporary ini yang temporary ini juga sering-sering berbahaya seperti kasus flicksboro tadi maunya sebentar aja pak dipasang sampai vessel-nya selesai diperbaiki sebentar saja tapi ternyata bisa sampai 3 bulan sampai 6 bulan nah temporary change ini nih harus dikelola khusus gitu ya ada tambah jadi ini sebuah perubahan yang di niatkan di awal hanya untuk waktu yang singkat tapi sudah ditentukan di sebelumnya periodenya harus tertentu ini misalnya di awal sudah ditentukan ya ini perubahan untuk 90 hari saja ya boleh di authorize untuk diimplementasikan dipakai hanya 60 hari saja ya tidak boleh lebih dari itu nah nanti ketika mencapai waktu yang ditentukan di awal maka ada 3 hal yang mungkin terjadi di sini ya salah satu dari tiga ini harus terjadi yang pertama bisa saja kita mengeluarkan MOC lain bahwa ada sebuah tambahan perubahan yang baru yang permanen menggunakan review dari data-data yang didapatkan dari perubahan yang temporary tadi bagi justification-nya yang kedua adalah sistemnya dikembalikan ke kondisi mula-mula jadi tidak diubah dikembalikan lagi kondisi awal seperti tadi misalnya officialnya sudah selesai di repair pasang lagi atau yang ketiga misalnya belum selesai nih pak kurang repairnya kurang 2 minggu lagi oh iya dilakukan adjustment singkat 2 minggu lagi kira-kira ada tambahan bahaya nggak ada tambahan hazard nggak ada tambahan risiko nggak kalau nggak oke deh kita extend 2 minggu itu disepakati ditulis di dokumen emosinya extended setiap minggu tanda tangan semua ya nah disini ditekankan bahwa extension atau penambahan waktu ataupun renewal dari temporary changes tanpa review lebih lanjut ini harus di hindari ya kalau memungkinkan jadi meskipun pak tambah seminggu lagi bahkan tambah 3 hari lagi tetap harus dilakukan assessment ya anak bisa saja memang benar-benar umurnya 90 hari gitu ya begitu 91 terus bocor jadi ini harus dikelola dengan baik yang tempore umumnya emosi ini yang bahaya yang kecil-kecil ya bukan yang besar-besar kalau yang besar-besar itu kan perubahan timnya besar banyak jumlahnya kita lebih hati-hati tapi yang tadi cuma 2 orang 3 orang ini sekali yang lebih potensi berbahaya nah lain yang penting dari proses MOD itu adalah adanya follow through terhadap hasil dari perubahan jadi kita harus memastikan bahwa rekod sini rekamannya harus di update jadi misalnya vessel-nya apa tadi pipanya pak kita ubah dari 4 inci jadi 3 inci ukuran diameternya nah itu harus ada catat pangit ubah gitu ya catatannya di update supaya bisa menjadi reputansi bagi pekerjaan yang lain nah kedua ada assurance bahwa perubahan itu sudah dikomunikasikan secara baik secara proper ke semua personel yang terlibat jadi semua personel yang bekerja terlibat di situ diberitahu bahwa pipa yang ini tadinya 4 inci sekarang berubah jadi 3 inci karena begini dan begitu itu perlu dipastikan pastikan jangan sampai ada yang tidak tahu nanti misalnya sudah diubah atau misalnya dengan perubahan itu flow maksimum yang diizinkan sekian kilogram per jam itu harus diberitahu ke semua pekerja karena kalau tidak mereka hafalannya adalah desain original melewati itu terjadi sesuatu karena itu itu yang jangan sampai terjadi kemudian keempat adanya kepastian bahwa semua kontrol measure terhadap risiko yang disebutkan di dalam dokumen perubahan itu sudah dilakukan itu harus ada yang ngecek jadi misalnya oh boleh pak tapi ditambahin ini oh boleh pak tapi prosedurnya harus ditambahin ini itu harus dipastikan semua dilakukan gitu ya jangan sampai ada yang tertinggal yang terakhir ini bukan terakhir ini sebetulnya yang keempat adalah dokumen rekod dari MOC itu di maintain ya jadi disimpan dengan baik jadi mungkin 4 tahun 5 tahun setidaknya yang melakukan perubahan itu sudah pindah lokasi kerja misalnya atau ada yang sudah pensiun kalau catatan ini tidak di maintain dengan baik sejarahnya hilang nanti yang pekerja baru nggak tahu kalau sudah pernah dilakukan perubahan apalagi kalau rekod tadi yang pertama ini tidak di update dokumen PNID nya misalnya fighting and instrumentation diagramnya tidak diubah single line diagramnya tidak diubah itu 10 tahun kemudian kalau ini tidak di manage dengan baik itu bisa menimbulkan tambahan risiko nah ini kalau disederhanakan begini ya untuk CCPS ya jadi pertama ada need atau kebutuhan dan sebuah perubahan perubahan itu kita ases apanya di ases di dikaji kita lihat resikonya yang mungkin apa saja identifikasi semua kemudian kita cek dari semua list resiko itu apakah ITG yang kontrolnya sudah ada kalau belum ditambahkan sampai lengkap kalau itu sudah ini ajukan dan kemudian misalnya tim yang menyetujui bahwa sudah cukup mitigation kontrolnya di approve kemudian perubahannya harus dikomunikasikan kemudian diimplementasikan kalau sudah selesai perubahannya dan sudah dioperasikan lagi sudah startup segala macam dokumen emosinya di close out gitu ya dilakukan close out dipastikan bahwa tadi rekordnya gambar-gambarnya sudah di update sudah dilakukan komunikasi tadi kalau harus ada tambahan training karena personel sudah dilakukan kalau sudah perubahannya sudah komplit kalau disederhanakan seperti ini workflow nya nah ini contoh dari sebuah dokumen MOC decision tree nya bagaimana kita menentukan sebuah perubahan apakah dia change atau bukan ini nanti bisa dibaca kalau itu tapi contohnya gini apakah ini sebuah perubahan terhadap kondisi operasi yang normal pressure nya berubah nggak peraturnya berubah nggak flow nya level liquid nya set point nya untuk satu part equipment atau sebuah proses misalnya ya centang yes gitu ya ini kalau turun ke bawah have you checked the yes box anywhere in this chart ya kalau kalau anda membuat satu centang salah satu aja maka itu sebuah MOC nah itu lanjut ke proses berikutnya tapi kalau ternyata jawabannya no semua itu bukan MOC ini ada ada questionnaire ini cukup untuk melakukan screening apakah itu MOC atau bukan walaupun kadang-kadang bisa lolos juga secara umum untuk menjawab sekian pertanyaan ada satu yes itu sebuah emosi nah kalau contoh bagaimana mencamerikan technical basis dari sebuah perubahan ya ini aja ya nanti diisi project title nya apa IFE IFE ini approval for expenditure ini istilah yang khusus ya jadi approval dari para management untuk bahwa ini boleh dilakukan menggunakan sumber daya dana apa ini nomor IFE nya inisiatory siapa namanya disebutkan faksinya apa apakah dia engineer apakah operasi kemudian apakah perubahannya permanen atau temporary gitu ya tanggal diajukkannya emosi number ini nanti design oleh emosi koordinatornya kemudian kalau temporary duration nya tadi penting ya dua bulan tiga bulan tiga minggu perlu disebutkan disini kemudian description dari perubahannya apa kalau bisa di-attach ya report nya sketch PNID PNID ini kita pengen diagram hal lain-lain yang penting reason dari sebuah perubahannya apa jadi dikasih penjelasannya dengan perubahan ini proses jadi lebih aman lebih cepat misalnya lebih murah segala macam possible impact ini dituliskan oleh si originator menurut yang bersangkutan kira-kira impact nya apa nanti bisa dimulai studenya dari situ atau tim yang lebih besar untuk review jadi akan menampakkan ini se-minimal ini sebetulnya sudah cukup untuk membantu kita melakukan proses workflow yang tadi nah ini contoh-contoh dari apa namanya requirement approval tadi ya bertingkat-tingkat ya jadi misalnya ada yang nyebut di satu perusahaan ada yang nyebutnya level satu gitu ya minor kalau minor ini kebetulan ini karena saya kerjanya di industri oil and gas ada fasilitas offshore ada yang offshore yang offshore yang lepas pantai gitu ya di sana mungkin cukup siapa yang approve ini offshore installation managernya gitu ya kemudian departemen head kepala departemen dari si originatornya misalnya saya yang ajukan maka atasan saya di sini yang menjadi salah satu yang melakukan approval ataupun direct supervisor saya kalau ternyata bertingkat kemudian engineering manager yang ada di situ nah kalau yang major nah ini lebih tinggi mungkin itu ya di sini mungkin bayangannya field operation manager ini adalah atasan dari offshore installation manager nah kalau yang emergency ya yang saat itu di shift itu siapa yang yang authority paling tinggi di shift itu biasanya sudah ditentukan mungkin production supervisornya misalnya nah dia boleh melakukan itu kalau ini sudah dicantumkan di sebuah prosedur dan sudah disepakati dan disahkan oleh pimpinan tertinggi di perusahaan itu baik kita lihat sekarang apa yang pernah saya cek jam sekitar 11.4 15 minit lagi contohnya ya yang pernah kita alami jadi kita punya anggaplah kita punya sebuah package compressor gitu ya yang didesain untuk mendeliver gas ini natural gas dan alam jumlahnya 20-22 milion per day ini kalau di industri oil and gas satuannya seringnya pakai itu ya MFCFB itu sejuta standar kubik fit jadi kubik fit dalam kondisi standar STP gitu per day jadi dia di compress dari suction pressure 22 bar sampai ke 47 bar discharge nah yang dialamati adalah lambat laun secara pernahan fit gasnya itu temperaturnya naik nah karena temperaturnya naik operatornya mengamati bahwa discharge temperatur dari kompresor itu naik menjadi 127-128 celsius mendekati trip point dari high-high temperatur 135 jadi sistem kompresor itu biasanya dipasang gitu ya kalau dia baca temperatur tinggi sampai angka tertentu misalnya di 135 dia akan stop kompresornya untuk menjaga keamanan dari equipment maupun personal yang lain nah untuk bisa melanjutkan operasi dengan terus-menerus naik saksi temperaturnya diusulkan untuk menaikkan trip point ini yang 135 itu dinaikkan 140 atau berapa di sini diusulkan 150 nah pertanyaannya ini buat temen-temen semua tersampilkan semua angkaplah bayangkan sedang menjadi seorang inginir di industri diberi tugas seperti ini apa yang menjadi rekomendasi saudara kemudian justifikasinya seperti apa gitu ya kira-kira seperti itu nah ini kalau digambarkan skematiknya sederhana seperti ini jadi feed gasnya masuk ada di sini scrubber misalnya masih membawa liquid dipisahkan di sini liquidnya nanti dibuang ke derajat sistem sedangkan gasnya lewat overhead ini pada pressure 1 P1 dan temperatur 1 nah disuksen dan pressure temperatur ini kita kompres menggunakan centrifugal kompresor yang digerakkan oleh gas turbin menjadi pressure 2 dan temperatur 2 nah temperatur 2 ini itu adalah temperatur 1 ditambahkan dengan delta T actual delta T actual ini rumusannya kurang lebih seperti ini jadi temperatur suksyen dikalikan dengan ini ya rasio P2 per P1 dipangkatkan K min 1 bagi K K ini CP per CP ya teman-teman dikurangi 1 dibagi dengan efisiensi sentrophic dari kompresor nah biasanya ini ini cukup tinggi nah karena ini temperaturnya tinggi sedangkan T3 itu lebih rendah daripada T2 maka kita butuh di sini kompresor after cooler ini didinginkan dengan udara ambient cooler nah kalau flow ataupun pressernya itu berkurang ke satu batas tertentu di dalam centrifugal kompresor itu ada batas minimum yang namanya search line maka sistem kontrolnya akan memintahkan anti-search power ini untuk membuka sehingga kompresor ini bisa bekerja dengan aman nah ini tadi permintaannya adalah ini di sini ada di T2 ini ada satu instrumen yang kalau membaca 135 derajat celcius strip kompresornya ini sedangkan terakhir-akhir ini operator udah lihat 127-128 dan menurut pengamatatan mereka gas ini semakin naik-semakin naik suhunya pertanyaannya ketika kita boleh nggak kalau boleh kenapa dan sampai berapa kita lihat apa yang perlu kita pertimbangkan pertama adalah berapa kita antisipasi riset temperatur maksimum nah dari rumusan yang tadi maaf dari rumusan ini itu yang bisa mengubah itu adalah pressure ratio ini dan T1 nya ya jadi saksian temperaturnya berapa maksimum kemudian pressure ratio nya maksimum berapa sebenarnya ada K K juga fungsi temperatur tapi biasanya tidak terlalu besar ininya nah kemudian apa yang perlu dipertimbangkan lagi saksian temperatur dari kompresornya sendiri casingnya berapa kemudian rotating partnya desain temperaturnya berapa kalau di situ ada part-part yang non-metal yang terbuat dari elastomer dan lain-lain itu berapa maksimumnya kemudian kalau dia disupport oleh silikas sistem itu berapa desain temperaturnya itu yang harus dipertimbangkan kemudian pipingnya sendiri desain temperaturnya berapa dan yang terakhir tentunya equipment yang ada di situ adalah heat exchanger nya sendiri yang air co tadi berapa desain temperaturnya desain temperatur tube nya kemudian header box nya karena gak ada shell nya kan ini gak ada shell nya header box nya saja baik yang floating maupun yang stationary itu berapa desain temperaturnya itu yang beberapa yang perlu dispertimbangkan ini yang kita lihat ini data dari lapangan agak agak usut juga tapi kurang lebih seperti ini suction temperaturnya yang berwarna kuning agak orangnya ini dia meningkat naik gitu ya kadang turun naik lagi dan ini adalah disat temperaturnya yang biru ini wah dia sudah mendekati 130 nih 135 trip ini apa yang mau dilakukan kita lihat berapa maksimum yang bisa mungkin terjadi cek nih temperatur yang berapa yang hijau berapa gitu ya nah kemudian kompresor nya sendiri itu kita cek casing rotating part metal part berapa dari data desain yang ada dari manufacturer disebutkan 177 boleh maksimumnya dengan ini tujuannya untuk memproteksi labirin silnya di balance misalnya ini detail ya detail banget tapi kira-kira kita harus buka buku manualnya berapa maksimumnya kalau nggak ngerti telepon pabriknya ini berapa maksimum boleh nah ternyata selain itu juga temperatur untuk memprotek kompresor circulernya ya nah circular kita cek nih ternyata desain temperaturnya 135 135 dengan MAWP maksimum kalau 102 bar nah karena dia materialnya duplex untuk stationary kita lihat 150 derajat celsius berapa MAWP nya ternyata hanya 1% lebih rendah sementara operatingnya cuma 477 jadi aman gitu ya ini kalau digambarkan seperti ini ini MAWP nya turun bukan MAWP nih allowable tensile stressnya terus kita hitung balik gitu ya jadi kalau mula-mula 135 itu sekian bar itu berapa MAWP nya kalau 150 kita hitung berapa MAWP ternyata masih aman gitu ya saya kira seperti itu di tempat saya lagi adhan juhur ini Pak Rendra jadi mungkin saya eh bagaimana sebaiknya di di ya Pak mungkin di pause di di selamat menikmati baik, saya lanjutkan sedikit lagi ya tinggal beberapa slide lagi sebelum kita nanya jawab oke, rekomendasinya ya dari yang kita sudah bahas tadi jadi saya sudah dilakukan kajian yang mencukupi ini konklusinya sementara bahwa kalau dioperasikan sampai dengan 150 derajat celcius itu masih acceptable ya untuk short term solution short term ini memang tidak disebutkan berapa lama tapi paling tidak untuk jangka waktu pendek boleh oke, 150 kemudian rekomendasinya adalah tadi set pointnya kita naikkan dari 135 ke 150 jangka panjangnya lalu termnya tentunya diupayakan untuk menurunkan upstream temperaturnya kalau bisa di bawah 50 derajat celcius ini 50 dengan tadi dihitung-hitung supaya ketemu 135 lagi gitu ya itu contoh yang pertama contoh yang kedua oh, ada yang kelewatan oke, ini ya contoh yang kedua adalah ini ini yang contoh yang temporary ya jadi di satu fabrik ada pengolahan produce water air terproduksi jadi kalau di industri oil and gas itu khususnya di oil industry itu hampir selalu ada unit yang namanya produce water treatment jadi kalau kita mengambil hidrokarbon gas maupun hidrokarbon liquid dari sumur dari dalam perut bumi itu hampir selalu akan ada air yang terikut di dalamnya air yang terproduksi dari dalamnya itu memang berstimbangan di situ ya nah, produce water itu karena dia nanti mengandung sekian porsi hidrokarbon dan juga terlarut lainnya dia perlu di-treat dulu sebelum dibuang dibuang itu macam-macam ya ada yang dibuang ke laut ada yang diinjeksikan kembali tentunya masing-masing punya baku mutu tertentu gitu ya ada izinnya juga nah, dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas dan juga meningkatkan mutu dari buangan kita sedang menguji sebuah teknologi baru ceritanya nah, untuk menguji itu biasanya kita periksa mulai dari desain spesifikasinya on paper juga yang terpenting biasanya kita suka minta ke vendornya atau ke manufacturernya ada nggak unit field testnya bisa kita pasang di pemerik kita test langsung on-site nah, biasanya kalau seperti itu dia kapasitasnya lebih kecil dipasang slipstream gitu ya packaging unit nah, disini sebutkan package-nya itu kapasitasnya sekitar 6 meter titik per jam atau sekitar 1000 barrel per day akan dioperasikan di sekitar 10 bar testnya kira-kira butuh waktu 7 hari aja kira-kira apa yang perlu kita perhatikan disini beberapa yang perlu kita perhatikan adalah maksimum allowable working pressure baik dari field test unit itu sendiri maupun flexible host yang dipakai temporary nanti nah, setelah itu diketahui ada baiknya kita melakukan proses hazard analysis ya PHA teman-teman mungkin udah belajar proses hazard analysis ada berbagai macam metode salah satunya adalah menggunakan hazard hazard and operability tadi nah, disini mungkin karena skopnya kecil orangnya nggak terlalu banyak teman-teman disana nyebutkan ini sebagai sebuah mini hazard nah, ini kira-kira mini hazard-nya seperti ini ini unit ini unit yang assisting kira-kira gambarnya seperti ini ada feed water masuk masuk ke proses satu kemudian air yang sudah dibersihkan itu masuk ke proses dua itu kan sudah sudah dipisahkan minyaknya minyak oil water-nya air yang sudah relatif bersih ini di pompakan ke proses berikutnya gitu ya nah, karena kita ingin menguji sebuah teknologi baru kita pasang lip string disini jadi dari feed yang sama harapannya treasure-nya sama temperatur-nya sama komposisinya sama cuma flow rate-nya yang beda mungkin ini yang main katakanlah misalnya 50 meter kibit per jam yang ini cuma 6 nah, ini package dari penyedianya yang sudah dipisahkan minyaknya dikumpulkan disini ditari-in kembali ke sistem buangan sedangkan water yang sudah di apa namanya yang sudah dibersihkan dikumpulkan sama sini yang sama-sama bersih dikumpulkan ke proses selanjutnya nah, disini mungkin ditambahan aja ya kita perawatannya butuh tambahan flokulen kemudian tambahan nitrogen untuk gas terlarutnya disini di stage 1 maupun di stage 2 nah, jadi yang penting itu adalah ini design pressure ini berapa apakah masih mencukupi dibandingkan dengan maksimum pressure yang akan masuk disitu seperti itu kemudian karena ini pakai temporary host gitu ya bukan pakai pipa permanent kita perlu check hostnya kekuatannya berapa tambungannya kekuatannya berapa gitu ya nah, itu dilakukan azob nanti-nanti dibuat oh, note 1 kalau pakai azob ya note 1 yang ini misalnya oh, note 2 banyak yang di checknya ini contoh aja ya ini contohnya dalam ini azobnya note 1 yang disebutkan ini mungkin detailnya ada di bagian tentang proses analisis di mata kuliah APK ini ya tapi intinya kita sebutkan design intentionnya apa kemudian deviasinya seperti apa kita cek ya deviasinya seperti apa possible costnya apa aja konsekuensinya apa safeguard tadi kan kita ngomong mitigasi jadi yang pertama kita risk resikonya dulu resiko itu dimulai dari possible costnya apa kemudian impactnya apa kalau terjadi kemudian mitigasi yang sudah ada apa nah, tingkat resikonya ini risk rankingnya ditentukan berdasarkan profile risk yang di download oleh perusahaan tersebut S ini severity L ini likely good gitu ya kemudian R ini adalah tingkat resiko dimana severity itu adalah seberapa buruk impact yang terjadi kalau hal itu terjadi kemudian lagi kita bicara seberapa besar kemungkinannya frekuensi terjadinya apa apakah sekali dalam satu tahun sekali dalam seumur hidup plan itu nah ini kalau yang low ya sudah alhamdulillah low gitu ya tapi kalau misalnya masih kuning atau bahkan merah tentunya butuh rekomendasi kalau ada rekomendasi siapa yang harus melakukan gitu ya contoh aja ya contoh misalnya disini ternyata low tapi ada komen nih action by siapa ternyata nama saya ditulis disini adi yang harus melesaikan gitu ya contoh aja terus misalnya yang kuning nih ternyata ada yang kuning gitu ya setelah dicek kuning masih kuning nih medium tingkatnya bukan low lagi medium apa yang bisa dilakukan untuk bisa menurunkan ini menjadi low kalau disini disebutkan ternyata kalau bisa diatur pressure ratio-nya sekian berapa ini jadi action nomor 2 di assign ke engineer-nya namanya kebetulan sama dengan nama saya nama engineer-nya adi gitu ada lagi nih medium nah ini kalau bisa nrv non-return valve-nya diubah gitu jadi lebih dekat ke valve 2 dibandingkan valve 4 ini oleh si x saya tutup disini karena ini nama nama orang lain jadi saya tutup untuk ini aja bisa untuk nah kira-kira seperti itu yang bisa saya cover untuk hari ini pas jam 11.31 lebih 1 menit dari yang dijadwalkan Pak Rendra saya kembalikan dulu ke Muntrasot oke baik terima kasih banyak Pak Adi sangat menarik Pak yang telah disampaikan jadi benar-benar bahwa management of change ini satu hal yang sangat umum di industri dan banyak sekali yang perlu kita perhatikan menangani dari sebuah perubahan dari industri baik saya berikan kesempatan kepada para adik-adik masker disini yang hadir apabila ada yang ingin diskusikan pertanyaan silahkan oke silahkan Ezra baik selamat siang Pak Adi mau bertanya Pak tadi itu di awal dikasih tau kalau misalnya di MOC itu ada proses evalu proses evalu itu menyangkut fasilitas otasi sama organisasi nah ingin bertanya Pak biasanya kalau perubahan di bidang organisasi itu yang membutuhkan MOC itu biasanya di bagian apa ya Pak gitu kayak case-nya itu seperti apa Pak seperti itu ya ini langsung dijawab ya Pak Ezra siapa Pak langsung dijawab oke terima kasih Mas Ezra Febrian pertanyaannya bagus banget ya dan betul-betul menyimak berarti betul-betul menyimak yang lain saya jelaskan yang organisasi gak dijelaskan terus ditanyakan bagus tentunya perubahan organisasi itu juga sebuah change Mas Ezra ya sederhananya begini katakanlah di dalam sebuah regu pekerja gitu ya sudah didesain di awal bahwa Pak ini perlu tiga orang operator satu orang yang bertugas di board DCS yang dua yang fill di lapangan jadi tiga orang ya desain awalnya untuk mengoperasikan satu set peralatan tertentu nah kemudian karena misalnya nih tekanan perekonomian harus dilakukan apa namanya efisiensi dikurangi dikurangi misalnya satu orang operator harus dikurangi nah itu juga harusnya part of MOC cuma ya ini pengalaman di lapangan ya di industri itu seringkali justru kita terpaksa terima mas kalau sudah top down dari apa namanya dari manajemen cuman kita sebagai tim pekerja tetap harus mencari jalan gimana caranya gitu ya itu contoh contoh lain misalnya gini ini terjadi di masa pandemi satu regu yang bekerja di offshore itu adalah tugas kerjanya dua minggu kemudian dua minggu mereka beristirahat tapi karena masa pandemi kita harus meminimalkan jumlah perjalanan maka manajemen memutuskan dia harus bekerjanya tiga minggu kerja tiga minggu nah itu juga sebuah perubahan organisasi ya nah kemudian misalnya itu tadi operasi sekarang yang pemeliharaan pemeliharaan kita punya dua orang teknisi elektrikal misalnya dua orang teknisi mekanikal dua orang teknisi instrumentasi tapi kita harus efisiensi misalnya nah tentunya kita akan hitung tuh untuk kegiatan maintenance kan ada nanti namanya maintenance berkala gitu ya yang sudah dilakukan sudah di set di awal misalnya oh setiap enam bulan harus dicek transmitter ini setiap satu tahun harus di cek ini nah ini kalau itu berubah kita harus ubah juga apakah frekuensinya yang tiga bulanan jadi enam bulan enam bulan jadi satu tahun supaya bisa match antara jumlah main hour pekerja dengan tugas yang harus diselesaikan tanpa mengurangi apa namanya tingkat keamanan nah itu emosi juga cuman memang bahasan kita tadi lebih banyak ke perubahan desain pressure flow segala macam tapi itu valid mas Ezra dan itu biasanya di cover kalau di buku CCPS dia MOOC jadi ada organization ditambahin O nya satu gitu mudah-mudahan menjawab kalau belum Monggo oke bagaimana Ezra sudah cukup menjawab Pak terima kasih Pak untuk menjawabannya ya terima kasih ya oke untuk yang lainnya kepada dari Mas di sini ini ada satu lagi Pak di Madi Diago di Adi silahkan ya baik selamat siang Pak Adi saya Diago izin bertanya Pak untuk tadi di penjelasan MOC itu kan di bagian evaluate possible impact itu kita harus mempunyai input yang jelas mulai dari technical basis impact perubahan prosedur time frame dan perizinan atau autorisasinya nah untuk situasi yang seperti yang Bapak telah jelaskan yang di emergency change dimana perlu perubahan yang cepat apakah tahapan-tahapan yang tadi cukup banyak itu mulai dari technical sampai autorisasi itu di akselerasi atau perlu juga dilakukan secara telah dan dalam waktu yang cukup sebelum sampai nanti di bagian emergency sebelum terjadi hal-hal yang tidak di kalau begitu baik mas madedeku ini pertanyaannya bagus ya kalau emergency changes apakah urutan kerja yang panjang tadi harus dilakukan gitu ya idealnya ya tapi kalau dalam situasi yang tidak memungkinkan katakanlah terjadinya ini jam 2 malam dimana tim baik misalnya yang tim reviewernya sedang tidak bekerja jam 2 malam tapi kejadian ada yang harus diubah saat itu juga yang mengubah sudah siap tim yang akan mengubah sudah siap tapi ininya belum maka proses reviewnya tadi bisa diperpendek untuk saat itu silahkan diubah dengan mitigasi yang sudah ditentukan dan disepakati oleh dan di autoris oleh yang pimpinan tertinggi malam itu misalnya jadi kita case-nya yang ini misalnya jam 2 malam harinya Sabtu sudah weekend orangnya lagi pada luar kota semua silahkan diubah tapi Senin pagi itu call meeting jadi Senin pagi kita adakan pertemuan lagi tim review yang lengkap dihadirkan kita bahas apakah yang sudah dilakukan itu mencukupi atau tidak tetap proses reviewnya ditambahkan yang lebih lengkap nah workflow yang panjang tadi masuk disitu tapi waktu kejadian kalau tidak bisa dihindarkan yang tadi itu ya nomor 1 itu sebetulnya kan kita protect personel nih personel yang bekerja harus diprotek tuh keselamatan kerja mereka kemudian biasanya environment gitu ya kalau di tempat kami itu peer gitu ya P dulu people kemudian I environment kemudian A asset terakhir baru R atau reputasi itu urutannya biasanya selamatkan people dulu kemudian environment baru asset akhir tentunya reputasi perusahaan itu diamankan dulu nanti ketika timnya sudah lengkap kan tadi Sabtu malam tuh ke Senin mudah-mudahan dalam waktu dua hari itu sudah cukup sudah cukup aman kita bahas kalau ternyata yang sudah dilakukan itu mencukupi ya tinggal disahkan dengan prosedur yang lengkap kalau perlu ditambahkan segera ditambahkan atau kalau memang ternyata harus oh harusnya berhenti nah itu biasanya kalau dari si supervisor malam itu tentunya biasanya sih kalau operasional gitu orang-orang itu standby mas 24 jam sehari 7 hari seperti saya kadang-kadang juga jam 2 malam ditelepon juga gitu kan pak ada kayak gini harus diapain kita masih bangun pecek-pecek mata gitu ditanya boleh ini chatron atau enggak tapi prosesnya itu harus diikuti minimum ada assessment diketahui resiko berdasarkan apa yang diketahui oleh tim itu tapi balik lagi kalau ragu berhenti itu yang lebih aman gitu ya mudah-mudahan menjawab kalau belum monggo oke bagaimana Pak D ya sudah jelas terima kasih pak ya terima kasih pertanyaan mas ya oke baik ada lagi dari tadi masuk disini oke Astri Anwar Astri Nawa silahkan ya baik terima kasih pak rendah selamat siang pak adi saya Astri sebenarnya lebih penasaran kepada seorang HSA inginir yang sudah bapak jelaskan suaranya lebih rukas mbak Astri oh iya pak micnya ya coba deh halo ya lumayan agak kecil suaranya monggo-monggo silahkan coba aja saya maaf pak saya coba dulu ya pak soalnya memang agak bermasalah ini micnya ya saya Astri ingin bertanya disini lebih penasaran mengenai sistem kerja dari seorang HSA engineer seperti yang tadi sudah bapak jelaskan untuk menjawab pertanyaan yang pertama dan kedua tadi nah kalau boleh tahu tadi kan sudah dijelaskan kalau misalnya ada setiap enam bulan sekali itu harus ada pemeriksa yang mesti dilakukan sehingga bisa melakukan management of things itu tadi nah idealnya sebenarnya untuk setiap pameri mungkin dari perusahaan bapak sendiri itu waktu kerjanya seperti apa ya pak kalau saya tadi kan bapak juga biasanya bisa jadi untuk situasi yang emergensi itu di tengah malam pun bisa untuk ditelepon nah sebenarnya idealnya itu di melakukan kontrolinya itu setiap berapa hari sekali atau bagaimana mungkin itu dulu apakah terdengar jelas ya pak ulang maaf sebelumnya mungkin mohon ijin lagi untuk mengkonfirmasi lagi pertanyaannya yang pertama itu terkait dengan sistem kerja HSE engineer pak adi tadi itu kan ada beberapa kondisi dimana ada kondisi emergensi dimana diharuskan bisa standby terus itu bagaimana pak adi sistem kerjanya untuk HSE engineer seperti itu ya pertanyaannya jadi ya terima kasih Mbak Astri saya terima dengar lama-lama agak tertangkap sedikit tadi mengenai jadwal kerja itu sebetulnya yang umum di industri itu mengenal ada yang menggunakan rotasi ada yang non-rotasi kalau rotasi itu misalnya kaya kami yang bekerja di lepas pantai itu menggunakan sistem rotasi dua minggu ataupun tiga minggu ada yang empat minggu kerja full begitu jadi tempat kerjanya ya disediakan tempat akomodasi untuk istirahat ada yang non-rotasi non-rotasi yang dia pulang pergi gitu ya pulang pergi pagi ke kantor nanti sore kalau orang bekerja dari jam tujuh sampai jam empat sore gitu ya sabtu minggunya tibur nah sebetulnya dasarnya yang harus hadir di pabriknya itu kalau yang rotasi biasanya shiftnya panjang 12 jam gitu ya jadi tapi kalau sedang sedang di dasip istirahat pun dia sebetulnya standby gitu standby dalam arti siap untuk dibangunkan siap dibangunkan untuk membantu timnya yang lain nah kalau yang se-engine mungkin umumnya bekerja Senin sampai Jumat gitu ya umumnya jam 7 sampai jam 4 sore atau kadang-kadang sedikit extended jam 5 sampai jam 6 tapi sepanjang akhir pekan biasanya ya standby itu dalam arti alat komunikasinya ready gitu ya jadi bisa di telepon setiap saat atau sekarang ya pakai WA segala macam di grup WA langsung bilang prank ya ada ini apakah langsung datang ke pabrik ya itu pilihan ya kan zaman sekarang udah canggih juga tuh langsung buka zoom gitu atau MS Team atau Google Meet kita meet lewat daring dulu kalau emang harus datang datang tapi kalau secara bisa dipantau ataupun di ini dari jauh gitu saya juga sering seperti itu ya gak apa-apa sekarang kan data-data itu juga lewat internet saya bisa lihat tuh data pabrik pressure temperaturnya berapa saya bisa lihat walaupun tidak real time agak belakang sedikit saya bisa lihat saya bisa bantu mereka bisa foto-foto bisa tunjukkan video itu bisa itu pun tentunya tidak setiap hari gitu ya tidak setiap hari seperti itu mudah-mudahan sih enggak gitu mudah-mudahan kita normal-normal aja kerja Senin P Jumat gitu kan bisa waktu akhir pekan istirahat mudah-mudahan menjawab Mbak Astri kalau masih belum ya monggo ditanyakan lagi gimana Mbak Astri apakah kita jawab oh lewat chat pertanyaan oke ya inilah chat Pak ini Pak untuk yang menangani langsung di pabrik itu berarti kerjasama dengan teknisi kontrolnya atau bagaimana Pak oh ya tentunya yang ada di lapangan ya teknisi kemudian operator yang melakukan kontrol di DJS gitu-gitu operator lapangan mereka yang akan langsung engineer bisa jadi harus datang bisa juga memandu biasanya kita memberi panduan aja karena tidak mesti sebuah permasalahan itu diselesaikan dengan engineer kadang-kadang engineer juga belum tentu bisa juga gitu kan bongkar kompa nggak bisa juga gitu kan tapi kita dengan apa namanya pengetahuan dan pengalaman kita tahu yang kita punya kita bisa memberikan saran-saran misalnya coba dicek ini coba dicek itu nanti data-data yang ada bisa kita pakai untuk buat tajian singkat yang masalahnya kayaknya seperti ini dan seperti itu itu kalau troubleshooting tapi kalau harus menambahkan sesuatu tadi kayaknya tidak se tidak se apa namanya kalau nambah pipa malam-malam kayaknya enggak yang sering dilakukan itu ada mengubah settingnya biasanya itu yang dilakukan settingnya maksimum 100 kg per jam kita turunkan dulu kita bilang jangan alirkan lebih dari 50 jaga temperaturnya tidak lebih dari sekian nah itu biasanya yang dilakukan tapi kalau nambah pipa mungkin juga malam-malam paling nyambung pakai host itu bisa mungkin seperti itu mudah-mudahan menjawab oke baik ya terima kasih Pak Aty atas jawabannya oke ada lagi dari masalah disini masih ada waktu lagi sekitar 13 menit lagi sebelum masuk ke ending session mudah-mudahan cukup jelas ya aku sudah tidak ada pertanyaan berarti sudah jelas atau malah bingung mau ditanyakan apa oke ini adalah lagi Pak Triran oke Alhamdulillah ada pertanyaan lagi ya saya izin bertanya tadi kan untuk yang MNC ada tempat rejang itu kan pilihan ketiganya itu kemungkinan ada extend gitu ya Pak diperpanjang kalau diperpanjang gitu itu apakah ada evaluasi lagi ya Pak kan awalnya mungkin hanya satu bulan lalu diperpanjang lagi tiga bulan nah itu kepanjangan itu apa ada evaluasi sebelumnya gitu nggak ada perubahan-perubahan yang harus dilakukan ya terima kasih Mbak Sri Rani Terima kasih pertanyaannya bagus tadi mengenai temporary change yang sudah sampai ke batas waktu yang ditetapkan di awal jadi misalnya kadang-kadang kan gitu ya kita Pak ini kita perlu ganti sementara tapi Pax penggantinya baru ada kira-kira tiga bulan lagi jadi kita menunggu proses pengadaan pembelian segala macam disepakati untuk 90 hari lengkap dengan mitigation risk yang ada nah ternyata begitu hari ke 90 gitu ternyata partnya belum datang gitu idealnya itu harus dievaluasi lagi gitu evaluasi lagi dalam arti dipahami dulu situasinya berapa lama mau dipertanjang apakah kita bisa diyakinkan bahwa ternyata hanya dalam beberapa hari saja atau ternyata lebih panjang dari kondisi awal kalau lebih panjang dari kondisi awal tentunya kita harus lihat lagi gitu ya potential impact-nya apa sekali lagi kita selalu bicaranya kalau di industri seperti ini itu possible potential gitu kita relatif bukan mengira-ngira yang tasar tapi berdasarkan apa-apa yang sudah pernah ada pengetahuan kita dikumpulkan kolektifly itu kita perkirakan kira-kira ini mungkin akan berjadi berapa kemungkinannya itu pun sifatnya tadi kalau kita bicara apa tadi pengkajian resiko kan ada dua tadi ya severity-nya seperti apa lagi seperti apa baru dapat tingkat resikonya low, medium, atau high nah itu itu pun berdasarkan umumnya berdasarkan pengetahuan kolektif orang yang ada di situ bisa jadi miss bisa misinformation bisa salah menentukan bisa itu wajar dan manusiawi kita tidak selalu benar gitu ya kadang-kadang kita udah bersepakat bertiga berempat tapi ada ada yang slip sedikit itu mungkin tapi idealnya itu tadi nah tentunya sebelum 90 hari kalau prosesnya berjalan dengan baik MOC koordinaternya atau orang yang ditugasi mengawasi perubahan itu dia sudah mulai cari tahu apakah 90 hari ini akan terpenuhi atau tidak jadi gak pas 90 terus baru kumpul gak juga dia mungkin udah tahu tuh misalnya oh ternyata suppliernya gagal nih nanti kira-kira hari ke 87 belum nyampe tapi dia udah mengajukan permohonan pak mungkin dia butuh 2 minggu lagi nah sebelum itu kita udah ngomong dulu tapi idealnya dibahas Mbak Rani karena yang tadi yang emergensi aja kita kita bahas resikonya apalagi yang seperti ini yang temporary kan dia gak emergensi tapi kita perlu lihat lagi kalau memang ternyata sudah dikaji tidak ada tambahan resiko ya sudah tapi di notes disitu ditulis di dalam catatannya bahwa di authorize oleh pimpinan itu ya ini diperpanjang 2 minggu lagi tanggal sekian kita kumpul lagi untuk bahas jadi di close dikembalikan ke original atau dikasih emosi baru lagi kira-kira seperti itu oke baik terima kasih mungkin ini belum ada yang ajung Pak mungkin saya seboleh ikut tanya Pak Adi oh boleh Pak Renra silahkan ini ada beberapa hal yang sangat menarik Pak ya jadi dalam proses emosi ini itu kan ada beberapa hal yang mungkin salah satu yang penting adalah kita mengidentifikasi apa potensi hazard yang timbul dari kita menerapkan yang tersebut itu berarti gimana Pak kita sudah menentukan apa istilahnya itu item-itemnya itu Pak jadi potensi hazardnya itu dalam sebuah dua kasus tadi itu mungkin ada panduan khusus atau bagaimana kita sudah menemukan itu iya untuk mengevaluasi ini sekali lagi yang saya sampaikan tadi ya kita selalu bicaranya potensialnya apa kemudian possibility-nya apa nah memang kalau panduan lengkap kayaknya gak ada jadi belum ada sepertinya belum ada juga panduan lengkap yang bisa menjawab semuanya sepertinya tidak tapi mudah-mudahan sejumlah kompeten personel yang ada itu secara kolektif berkumpul itu sudah mencukupi dari pengetahuan dan pengalaman masing-masing harapannya kalau terjadi perubahan seperti ini kita bisa memperkirakan gitu ya sekali lagi kita mengidentifikasi ini bisa saja ada yang kurang jadi kita sudah list nih ada tujuh nih Pak potensial risknya tapi ada yang kedelapan justru itu yang bahaya yang kita miss itu bisa itu bisa terjadi dan hampir tidak ada patoan khusus ya mungkin lebih ke semakin banyak referensi yang kita punya semakin banyak kita membaca mungkin sering exchange information dengan praktisi lainnya membaca jurnal atau laporan-laporan teknis yang lain itu harapannya bisa membantu untuk apa namanya membuat list resiko yang mungkin itu tadi tentunya gak ada sih hampir gak ada kecuali kalau sifatnya troubleshooting peralatan itu biasanya dari manufacturer sekali lagi berdasarkan pengalaman mereka mereka udah siapkan oh kalau ini fail to start ini tapi itu tapi kalau untuk sebuah perubahan baru namanya aja kita kita mengintroduce teknologi baru ya patoan kita ya kita tanya saya yang bikin kira-kira kalau ini diimplementasikan menurut Anda sebagai inventornya apa potensinya ya itu jadi kalau misalnya kita mengecilkan ukuran pipa ya kita pakai dasar keilmuan kita oh dikurangi luas areanya berarti velocity-nya naik kalau velocity-nya naik pressure drop-nya naik pressure ini berkurang di downstream-nya atau naik di upstream-nya flow-nya jadi seperti apa oh kalau velocity-nya sekian dia mencapai kecepatan kritikal bisa menambah erosi bisa menambah korosi nah itu aja berdasarkan apa namanya tingkat keilmuan yang kita punya pengalaman 2, 3, 4, 5 orang dikumpulkan insya Allah itu akan akan ketemu lah kalau kita brainstorm gitu ketemu biasanya paling tidak 3, 4 berarti istilahnya minimal pengetahuan terkait ilmu or dasar teknik kimia seperti unit operation termodinamika maupun TRK itu akan membantu Pak yang kita mengidentifikasi sangat sangat membantu jadi pemahaman unit operation itu tadi ya kemudian termodinamika kalau apa namanya TRK kalau ditempat saya hampir gak ada reaksinya jadi TRK agak lewat tapi yang termodinamika itu berperan sekali ya kayak tadi itu kompresor misalnya bagaimana kita bisa tahu bisa temperaturnya setinggi apa itu termodinamika gitu kan itu kan tadi termodinamika itu sebetulnya cuma rumusnya sudah disederhanakan kalau di industri kalau di kampus kan rumusnya panjang harus diturunkan dicoret sana coret sini asum sini sampai akhirnya rumus sederhana itu yang muncul kalau di industri kita banyak menggunakan rumus yang sudah disederhanakan rumus-rumus empiris yang kita pakai tapi saya sepakat bahwa apa namanya dasar-dasar kehilangan teknik kimia itu akan sangat membantu nantinya jadi mulai dari asas teknik kimia yang kesederhanakan mengkonversi satuan itu penting gitu karena tadi saya ngomong ada bar ternyata di sana persergisnya PSI kayak gitu-gitu yang satu ngomong pakai kilogram per jam yang satu pakai pound itu kan dasar tapi itu harus kita punya kuat apalagi yang saya ajakkan energi itu Pak itu juga penting semua hanya dipakai sebetulnya nanti kalau sudah bekerja di industri itu yang memilih bekerja di industri nanti akan terasa akhirnya paham sendiri waktu duduk di kelas memang masih mikir ini apa nanti kalau itu hasil yang kita serap ketika belajar itu dengan sendirinya nanti akan bisa dipakai saya ingin seperti itu baik terima kasih-banyak Pak Haji banyak Pak insight yang tersebutkan di sini mungkin untuk tahap ini hadir-hadir juga Pak Haji Bapak Ibu dosen yang hadir mungkin dari Pak Juwari atau Bu Iji mungkin apakah ada tanggapan mungkin dari Pak Juwari ataupun Bu Iji terpaksa meripel ini tapi saya juga mengikuti dari yang ada saya kira sangat menarik karena kenapa karena ini enggaknya kalau kita menerangkan di teori itu susah kalau enggak pengalaman dia harus melalui pengalaman yang yang pernah dialami sehingga kejadian-kejadian kejadian-kejadian yang sebenarnya itu menjiwai begitu ya maksud saya juga menyampaikan ke mahasiswa barangkali kalian ini membayangkan masih masih hayalan-hayalan gitu ya tetapi saya kira nanti akan bisa sangat bermanfaat jika sebentar saya kedua saja Bu maaf maaf ya jadi sekarang barangkali membayangkan apa yang disampaikan Pak Adi tadi harus dirubah ini harus dirubah itu harus melakukan ini harus melakukan itu itu memang satu apa ya ya satu keharusan bagi mahasiswa teknik barangkali banyak hal yang masih dibayangkan tetapi kalau sudah KP mungkin magang atau apa mulai ada gambaran dan sekarang banyak teknologi misalkan dengan animasi dengan Youtube dengan video maksudnya itu mungkin khayalan-khayalan tadi bisa tidak menghayal tapi melihat begitu ya jadi melihat dan melihat nanti kan bisa menceritakan gitu ya supaya lebih cepat matchnya ya makanya kita minta praktisi ataupun disini pada kesempatan hari ini Pak Adi untuk untuk sharing pengalamannya mungkin kalau satu pertanyaan saya Pak Adi ini saya mungkin step apa yang paling crucial begitu ya yang paling crucial dalam management of jeng ini yang seringkali membuat membuat ya pik-piknya mumet lah begitu kalau tadi mungkin kita balik ke tempat masih bisa buka sebentar ya kita masukkan dulu saya kira saya kira untuk apa namanya kok ilang nanti aja saya jawab aja jadi step tentunya yang crucial saya kira identifikasi dan mitigasi resiko itu tadi sebetulnya karena itu yang membedakan itu salah satu pembeda paling mendasar itu adalah kita bisa mengidentifikasi resiko potential risk dan mitigasi yang diperlukan nah approval itu sifatnya lebih mengikuti approval itu mengikuti apa-apa yang disarankan oleh team review saya kira yang paling pembedanya langkah paling krusilnya itu adalah kemampuan untuk bukan gajian resiko nah ini sebetulnya berkait dengan pertanyaan Pak Rendra tadi karena bagaimana awalnya untuk bisa membuat least possible impact itu jadi penting nah kita berharap bahwa personel yang bekerja di setiap industri itu memiliki kemampuan kompetensi yang memadai untuk bisa mengerti apa yang terjadi dan apa namanya bisa memperkirakan apa-apa yang perlu disiapkan sebuah depan itu mungkin seperti itu kira-kira terima kasih Pak Adi iya baik makasih banyak Pak Juhari atas anggap dan Pak Adi baik mungkin dari ini juga adir Pak Adi Ibu Suci ya di sini oh iya ada Ibu Suci mungkin sepenuhnya lagi oke baik mungkin karena sudah waktunya sudah mencapai 12 pukul 02 lebih 2 menit mungkin apabila tidak ada pertanyaan lagi ataupun tanggapan kita akhiri bagaimana teman-teman untuk ini Bapak Ibu dosen apakah ada tanggapan mungkin Bapak Ibu dosen baik sepertinya sudah cukup apabila tidak ada lagi mungkin demikian dari kuliah tamu yang diperkenal Pak Adi pada siang hari ini mungkin saya mereview dari apa yang kita mencapai Pak Adi bahwa management of change merupakan salah satu elemen penting dalam proses safety management dimana perubahan itu sangat mungkin dan hampir tiap hari terjadi di industri dan bagaimana kita bisa mempertimbangkan dari perubahan yang ada tadi kita perlu memperlihat dan melihat dari sebuah perubahan itu mengapa perubahan itu perlu dilakukan dan dampaknya nanti mau apa ya mau tujuannya itu mau apa dan kira-kira apa potensi yang hadir di sana ketika kita melakukan perubahan dan karena itu kita butuh mengibat apa namanya ilmu-ilmu dasar ketengan kimiaan terkait unit operation terkait dengan dan ilmu-ilmu operasi yang lain yang itu kita bisa membantu untuk mengidentifikasi apa yang dampak dari dikaitan sebut mungkin demikian mungkin ada kata-kata akhir Pak Adi bagi penutup baik terima kasih Pak Rendra saya terima kasih dari perangkumannya sudah mencapuk semua ya mungkin pesan buat rekan-rekan masiswa yang nantinya mungkin sebagiannya akan berkecimpung di dunia industri itu tadi dan seperti yang disampaikan Pak Juhari mungkin pada saat ini masih sebagiannya belum penuhnya memahami apa sebetulnya yang dibicarakan tidak apa-apa insya Allah semua itu akan masuk dan nanti akan pada waktunya akan kita bisa paham memang perlu waktu ya tidak bisa semalam untuk bisa menjalani apa yang kita lakukan saya sendiri juga dikauni 20 tahun menghayati ini masih juga bisa salah masih bisa salah juga tapi mudah-mudahan dengan pengalaman itu dan kita belajar untuk memperbaiki dari pengalaman itu kita bisa menjadi lebih baik kemudian pesan tadi mengenai pelajaran-pelajaran atau kuliah yang ada di energinya kalau memang nanti berjengung di industri insya Allah akan akan terpakai mungkin sekarang saya agak bingung transport fenomena itu buat apa tapi nanti setelah sekian waktu akan paham juga mudah-mudahan dinamika yang tadi ada CRK insya Allah akan dipakai nah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat rekan-rekan mahasiswa juga kepada Bapak Ibu dosen yang hadir saya sekali lagi terima kasih atas kesempatan dan pertanyaan yang diberikan sekiranya nanti mungkin ada topik-topik lain yang akan diperlukan untuk pembahasan berdasarkan apa-apa yang jadinya insya Allah saya bisa siapkan untuk baik di matah kuliah ini ataupun matah kuliah lain-lain mungkin dari saya itu dulu Pak Rencad terima kasih baik terima kasih Pak Adi apa yang telah disampaikan oleh Pak Adi akan sangat bermanfaat bagi mahasiswa yang hadir di sini Pak baik terima kasih banyak Pak Adi atas materi yang disampaikan dan terima kasih juga kepada Pak Ibu dosen yang hadir di sini yang terakhir dapat dalam kuliah tamu pada hari ini mungkin demikian saya tutup kurang lebihnya mohon maaf saya kembalikan kepada Pak MC baik terima kasih Bapak Adi Bapak Rendra ingin saya izin ambil alih jundali sebentar halo semuanya para hadirin kembali lagi bersama saya barusan kita telah mendengarkan materi tentang manajemen of change dari Bapak Adi Kurniawan sangat menambah ilmu kita semua tentunya membuka pandangan baru terhadap APN jelas sendiri terhadap Pak Adi sebelumnya sesi selanjutnya akan dilanjutkan oleh sesi foto bersama teman-teman para hadirin sekalian mungkin untuk Mas Operator Mas Ezra Fabrian bisa membantu untuk mengambil gambar dan teman-teman di sini diharap untuk melakukan on cam sehingga bisa terlihat semua di layar operator mungkin kita tunggu sampai 12 lebih 8 buat teman-teman untuk melakukan on cam kemudian kemudian Mungkin untuk masa partai bisa dipandu yang Bapak Ibu dan teman-teman semua Sini ada dua slide Nanti senyumnya dua kali Buat yang slide pertama Satu, dua, tiga Menteri dua Satu, dua, tiga Oke, sudah Terima kasih Terima kasih mas operator dan terima kasih kesedihan Ya perhajaran untuk melakukan on-camp Tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara Perhajaran sebelumnya Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih lagi Kepada moderator kita, Pak Rendra Dan Bapak Materi, Pak Adi Kurniawan Terima kasih kepada perhadirin Juga yang sudah menyatakan waktu untuk berbagi ilmu Di acara guest lecture kali ini Demikian yang bisa saya ucapkan Mungkin sebelum kita tutup Bisa kita tutup dengan hal yang baik Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Supaya ilmu yang diberikan oleh Pak Adi tadi Bisa bernampuan kekertanya Berdoa dimulai Kata cukup untuk bendoa Demikian yang bisa saya ucapkan Saya Ziz selaku MC mengucapkan banyak-banyak terima kasih Dan mohon maaf apabila ada keserahan kata yang menyinggung Perasaan para hadirin sekalian Saya harap kita bisa bertemu kembali di dalam kesempatan Selamat siang semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Recording stopped Pak Adi, Ibu Idi Pak Ibu sekalian dan mahasiswa Jangan lupa ya mahasiswa tes jam 12.20 10 menit lagi ya Bisa lihat sebentar Sudah ada di classroom Terima kasih Pak Adi Jumpa lagi kesempatan lain Assalamualaikum Semoga sehat selalu Salam sehat semua Mohon dicin untuk Meng-end meetingnya Oh ya silahkan Pak Indra Selamat sehat semua Ini double KP Pak Juwari Iya Iya Triple saya Pak Indra dipanggili tadi gak denger Ternyata misalnya kesini Siapkan Pak Indra Eh mahasiswa Berita acara juga ya Terima kasih Terima kasih Sampai ikut Tunggu Mata Terima kasih Terima kasih Terima kasih.